Bola-bola brokoli Nah biar gampang dan set set Kita gunakan food processor yang bisa mencampurkan semuanya dengan cepat Dan juga bikin pekerjaan kita jadi lebih mudah Food processor ini kita pakai yang ukurannya lumayan besar Supaya nanti semua bahan bisa kita campur disini Dan langsung kita bisa buat bola-bola ubinya Sekarang kita potong-potong dulu bahannya Kemudian nanti kita habis potong kita langsung masukkan ke situ ya mam Brokoli dulu kita masukkan Mams, brokoli merupakan salah satu sayur yang sangat dianjurkan untuk dikonsumsi anak-anak Karena memiliki kandungan kalsium yang tinggi Dan kalsium sangat penting untuk perkembangan serta menjaga kesehatan tulang dan gigi pada anak Kalau anak kekurangan kalsium maka pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu ya mam Kemudian untuk pembangkolnya kita akan gunakan kurang lebih sekitar seperempat sampai setengah bagian Sama kita potong acak saja yang penting masuk ke dalam food processornya Nah untuk sayuran ini saya biasanya akan campurkan terlebih dahulu ya mam Supaya dia lebih kempes Jadi kita bisa tutup dulu kemudian kita bisa haluskan dulu Nah langsung kan mam kalau gunakan alat seperti ini pastinya mam lihat disini teksturnya juga sudah sangat bagus Kemudian setelah itu saya baru potong-potong jamurnya Karena tadi kalau kita paksa masuk semua pastinya akan tidak cukup ya mam tempatnya Ini karena sudah halus maka jamurnya sama saya potong-potong saja menjadi dua Dan kita lihat lagi areanya Kemudian kita bisa tutup lagi dan kita bisa giling lagi Kali ini mencampurkan jamur brokoli dan bloom coolnya Nah ini jamur brokoli dan kembang kolnya sudah rata semua Sekarang saya akan potong anjen atau bawang bombaynya Kemudian saya akan potong sama kita potong asal cukup saja Jadi memang kita campurkannya bertahap ya mam Supaya muat areanya Kemudian apabila bawang bombay sudah masuk kita juga bisa langsung kupas bawang putih Bawang putih bisa langsung kita masukkan ya mam Ketengah juga Dan kita giling lagi Mam ini pasti semua bahan sudah tercampur dengan sempurna Sekarang saya akan keluarkan ringnya atau pisaunya Kemudian saya campurkan dengan bahan yang lain Kita bisa turunkan dulu seperti ini Nah bahan pertama yang saya masukkan adalah tepung bumbunya dulu ya mam Tepung bumbu ini kita masukkan Tepung bumbunya Mam untuk tepung bumbunya sekarang sudah banyak di toko-toko Kalau mam mau yang berbagai macam rasa olahan ya Tapi kalau mam lebih suka membuat tepung bumbu sendiri Mam juga bisa gunakan tepung bumbu ala selera di rumah Jadi fleksibel saja mam Kalau memang mau lebih sacer lebih muda bisa langsung menggunakan tepung bumbu yang sudah jadi Tapi bila tidak mam bisa membuat dari sendiri Apabila tepung bumbunya sudah tercampur seperti ini Bisa ditambahkan garam Bisa juga ditambahkan merica Dan tambahkan juga sebutir telur ya mam Supaya nanti pada saat dibuat jadi bola-bola bisa merekat dengan sempurna Apabila sudah kita campurkan lagi semuanya Sudah tercampur sempurna semuanya Kita akan mulai buat bola-bola brokolinya Pastikan tangan sudah bersih Ini sudah tercampur semua Sekarang saya akan ambil sendok Kemudian saya akan ambil 1 sendok Mam terserah ya Mau bola-bola kecil atau mau bola-bola besar Terserah selera keluarga di rumah Kita buat sebesar ini Kemudian kita langsung taruh di breadcrumnya Lalu kita padatkan Bola pertamanya sudah jadi Kita bisa letakkan di atas piring Lalu kita akan ambil lagi Dan kita lakukan terus sampai semua sayuran ini habis Terima kasih sudah menonton! Nah untuk bola-bola brokoli ini bisa jadi salah satu cara untuk membuat anak-anak kita mau makan sayur-sayuran ya Mam Mam Waktunya kita menggoreng Kita akan pindahkan ini Dan kali ini saya gunakan Panci yang bentuknya Square seperti ini Dengan saringannya langsung Enak ya Mam Tadi food processornya sat-sat Sekarang gorengnya juga sat-sat Mam Minyaknya sudah panas Saya turunkan dulu saringannya Kemudian saya akan mulai masukkan bola-bola brokoli kita Kita akan goreng sampai coklat kekuningan atau golden brown Setelah itu kita akan angkat Nyenengin banget ya Mam Kalau goreng-goreng atau masak dengan alat-alat yang canggih seperti ini Nih Mam Langsung gampang sekali Kita bisa langsung pastikan Sambil kita puter-puter Lalu kita cek ke atas Wah Dikit lagi Kita masukkan lagi deh Mam apabila sudah golden brown seperti ini Kita bisa angkat Dan kita bisa tiriskan Ini dia Mam Bola-bola brokolinya sudah jadi Dan ini pastinya begitu anak-anak makan Mereka akan lupa kalau ini adalah sayur-sayuran Ini bisa menjadi bekal Ataupun bisa menjadi camilan pada saat berkumpul bersama keluarga Selamat mencoba ya Mam Mams Menurut data yang didapat dari Departemen Pertanian Amerika Serikat Satu ons brokoli memiliki kandungan vitamin C Lebih banyak dibandingkan satu buah jeruk Dan juga brokoli mengandung kalsium yang sama dengan segelas susu Kedua menu sudah saya bagikan di episode kali ini ya Mam Ada bolu karamel dan ada bola-bola brokoli Pastikan kalau Mam mau rekuk Mam bisa lihat resepnya di Instagram dan YouTube Makan Sehat Dan Mam selalu ajak keluarga untuk menonton konten-konten yang inspiratif Hanya di platform The Eye Plus Terima kasih ya Mam sudah menyaksikan episode kali ini Mam kayaknya saya mau coba bolu karamelnya nih Udah Dunginya ya Mam mantep banget Dan ini Mam bisa lihat pori-porinya cantik sekali Tuh Mam masih hangat-hangat langsung bisa kita makan Hmm, nyap.